Sejumlah warga di desa Seidua Hulu, Kabupaten Asahan mulai begalami sakit akibat banjir selama dua pegantak kunjung surut. Warga terpaksa bertahan di kepungan banjir karena minimnya tenda pengungsian disediakan pemerintah. Petugas Kesehatan TNI AL Lanal Tanjung Balai Asahan terjun ke lokasi banjir yang terjadi di desa Seidua Hulu, Asahan. Seorang wanita lansia yang terjebak banjir setinggi 50-60 cm menjalani pemeriksaan kesehatan karena mengalami diare. Tidak hanya itu, sejumlah warga yang berada di tenda pengungsian dilakukan pemeriksaan kesehatan door-to-door oleh petugas TNI AL dan diberikan vitamin sebagai daya tahan tubuh. Leda Laut Andra Tarigan mengatakan banyak warga yang mengeluhkan sakit seperti diare dan sakit gatal kulit kutu air. Petugas Kesehatan TNI AL Lanal Tanjung Balai Asahan memantau korban banjir di mana korban banjir ini sudah selama 12 hari. Terdapat beberapa orang yang terkena penyakit kulit dan diare, terutama pada nenek-nenek usia 75 tahun yang tidak memungkinkan kami angkut ke tenda. Jadi kami datang ke lokasi rumah nenek tersebut. Kami memberikan obat diare dan vitamin untuk menjaga antibodi dan nenek tersebut. Warga mengaku banyak yang memilih bertahan di dalam rumah, karena minimnya tenda pengungsian yang didirikan oleh pemerintah. Warga berharap pemerintah cepat tanggap terhadap kesehatan warga, karena banjir masih terus bertahan menggenangi rumah warga. Demam, pilap, masuk angin, ada gatel-gatel. Kenapa memilih bertahan enggak di rumah? Karena tendanya enggak memadai, cuma dikit yang datang dari Kemensos, jadi enggak mau yang kami di rumah. Selama banjir sudah ada peran dapat penyakit medis? Belum, baru ini dari TNI Angkatan Laut. Banjir di desa Seiduahulu, Asahan sudah terjadi dua pekan terakhir akibat meluapnya debit air sungai Asahan. Diperparah dengan rusaknya benteng penahan air. Warga berharap pemerintah segera tanggap mengatasi permasalahan banjir yang kerap terjadi jika curah hujan tinggi. Dari Asahan, Ulil Amri, Aineus melaporkan.